Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa Go Healthy, siapa yang tidak kenal dengan penyakit jantung? Tua muda, pria wanita, bisa terkena penyakit pembunuh nomor satu di Indonesia bahkan di dunia. Berdasarkan data riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2018, angka kejadian penyakit jantung dan pembuluh darah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Setidaknya ada 15 dari seribu orang atau 2,7 juta individu di Indonesia menderita penyakit jantung. Kemudian berdasarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jenis kelamin prevalensinya lebih tinggi pada perempuan. Sekitar 1,6 persen dibandingkan dengan laki-laki yang diangkat 1,3 persen. Gejala penyakit jantung pada wanita kemungkinan berbeda dengan pria. Bila selama ini penyakit jantung identik dengan rasa sakit di dada, pada wanita gejalanya memang lebih samar, sehingga seringkali tidak disadari. Saksikan pembahasannya lebih lanjut mengenai kesehatan jantung di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ayo apa kabar pembirsa, berjumpa lagi bersama saya dan juga Tantri di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Tuh Tantri bagaimana tuh? Yang paling menyeramkan tuh statement ketika perempuan, gejalanya samar-samar. Nah, tingkat prevalensinya lebih besar daripada laki-laki. Nah, dan gejalanya samar-samar. Jadi aku tuh tiba-tiba langsung khawatir, ini aku aja kemungkinan besar bisa terkena juga kan. Oh iya, ibu. Betul. Nenek, orang-orang sekitar. Mungkin anda juga pembirsa yang saat ini duduk-duduk berpikir bahwa kayaknya, eh sehat-sehat aja, baik-baik aja. Atas itu loh pembirsa ya, penyakit jantung dan pembuluh darah bisa menyerang siapa saja. Laki-laki, perempuan, usia berapapun. Kalau lagi menyerang, ya siapa saja bisa tenang. Nah, makanya hari ini kan kita kedatangan ibu, seorang ibu yang pernah terdiagnosa sampai penyakit jantung, tapi sekarang sudah berangsur pulih. Ada ibu Juliana Johana Chandra. Apa kabar ibu Juliana? Apa kabar ibu Juliana? Kelihatan dari senyumnya sehat. Tapi nanti kita dengarkan ceritanya. Ada juga Mas Boyka. Hai Mas Boyka, apa kabar? Halo, Kak Renald, Mbak Gantri. Ibu Juliana mengalami gangguan di jantung. Itu kapan, Bu? Bulan Maret, waktu awal pandemi. Awal pandemi, aduh lagi panik-paniknya. Malah ada gangguan di jantung ya, Bu. Rasanya apa, Bu? Panas, terus agak nyeri ya, sakit. Di kiri kanan atau menyebab? Pindah-pindah dia. Jadi kadang kiri kanan, nanti dia semuanya gitu. Kemudian dirasakan langsung berobat ke dokter? Enggak, saya diemin dulu itu. Karena saya pikir, saya kan gak merasa kenapa-napa. Saya merasa sehat, apalagi lagi pandemi makannya banyak kan. Terus saya gak kemana-mana gitu kan. Jadi ya saya diemin aja gitu. Saya makan lebih banyak lagi, saya minum supplement lagi. Ternyata masih kayak gitu. Masih ada rasa itu. Iya, jadi saya jadi khawatir kan. Karena udah seminggu, jadi saya pergilah ke dokter. Karena waktu itu agak takut juga untuk ke rumah sakit ya. Waktu pandemi. Iya, wawah pandemi betul. Iya, jadi saya ke klinik ya. Klinik gitu. Datang ke situ dikasih obat. Saya minum. Sampai satu minggu. Masih tuh. Masih ada rasa itu? Masih sama. Akhirnya sama dokter yang di klinik itu dirujuk ke internis. Oke, ya. Dokter penyakit dalam. Apa katanya, Bu? Detak jantungnya itu enggak normal. Lalu di EKG. EKG ada gambaran penyempitan. Dokternya aja waktu itu yang internis itu sampai bingung gitu. Kok bisa ya kamu ya? Maksudnya, kan masih muda. Lihatannya masih muda. Biasanya kalau gangguan jantung atau pembuluh darah, biasanya nih, Bu. Ada hipertensinya, ada diabetesnya, kolesterol tingginya. Ini enggak ada. Enggak ada. Mas Baikga, artinya gimana nih? Jadi penyakit jantung ini jangan dianggap remeh ya. Bahwa, ah hanya yang tua-tua saja. Yang terkena itu bisa semua. Kuncinya adalah, selama aliran darah itu tidak lancar untuk memberi makan otot-otot jantung. Ataupun pembuluh darahnya bermasalah, maka itu bisa mengakibatkan penyakit jantung atau serangan jantung. Apa yang dialami oleh Ibu ini, sebenarnya waktu dia pertama itu kan dianggap sakitnya kadang-kadang ke kiri, ke kanan, nyerinya. Dikasih obat penghilang panas dan penghilang nyeri kan satu ya, tapi kan tidak berkurang ya. Gejala-gejala penyakit jantung memang tidak khas ya, tidak khas. Seringkali yang khas itu bahwa nyeri di dada, kemudian sakit, sampai ke belakang. Itu yang khas. Kuncinya adalah darah yang kental atau aliran darah yang tidak lancar karena darah yang kental dan gangguan kepada pembuluh darahnya. Nah, semakin dini kita ketahui suatu penyakit, maka semakin mudah kita mengobatinya. Kembali ke Bu Juliana, setelah Ibu tahu ada gangguan di jantungnya, langkah apa yang Ibu ambil berikutnya? Dari dokter, untuk tahu, karena kan saya sudah melakukan beberapa tahap ya, tapi belum bisa dipastikan. Bagaimana dipastikannya itu hanya dengan katerisasi. Ada pembuluh darah yang menuju ke jantung itu yang bengkok. Pembuluh darah yang menuju ke arah jantung berkerut. Keriting gitu gimana? Iya, jadi dia kayak rambut vidro-dido gitu loh. Itu kata dokter kenapa ya? Supaya kita bisa belajar juga. Itu penyebabnya sebetulnya yang paling utama itu stres. Ini hal yang mengagetkan juga dari pikiran ternyata. Dokternya berkata dari pikiran. Kuncinya sekali lagi, aliran darah, mesti lancar. Sehingga dia memberikan makat kepada jantung, otak-otak jantungnya bisa bekerja. Karena kerja jantung itu 24 jam. Kemudian yang kedua adalah pembuluh darahnya juga mesti bagus. Oleh karena itu, pola hidup sehat. Pola tidur sehat, pola olahraga sehat, pola manajemen yang baik. Itu selalu menjadi pilar. Empat pilar itu dalam mencegah berbagai macam penyakit termasuk penyakit jantung. Nah ibu, saya justru pengen tahu ketika ibu didiagnosa penyakit jantung itu apa sih yang ibu pikirkan? Apakah sedih atau apa? Kebayang nggak? Sangat-sangat shock waktu itu. Jadi setiap habis dari dokter, kan kontrol kan? Tiga bulan saya sebelum katerisasi, itu saya selalu nangis. Di mobil ingat anak-anak, anak masih kecil. Sampai saya tuh udah sempat ngomong sama anak saya yang gede. Kamu harus siap ya, nanti jaga, kamu harus gantiin ibu yang jaga adek gitu. Tuh kan, sampai seperti itu namanya seorang ibu ya. Tapi kita juga pengen tahu, Bu Julia, ketika kala itu dimulai dari gejala sampai kemudian dilakukan tindakan katerisasi itu, ada obat yang diminum atau apa saja? Oh banyak, banyak. Banyak sekali ya? Iya, obat-obat jantung. Pengencer darah pasti ada ya, Bu? Ada. Anti-kolesterol pasti dikasih. Dikasih, yang di bawah lidah. Iya. Saran dari dokter apa yang ibu lakukan? Olahraga. Olahraga. Jangan stres. Iya. Terus yang pasti kalau dari saya sendiri, karena saya udah ngalamin, di suspek jantung itu udah cukup bikin saya, ya karena kan kita kayak bisa mati kapan aja. Betul, iya. Jadi itu membuat saya lebih menghadirkan hidup, kesehatan gitu ya. Jadi dalam semua hal saya lebih teratur sih saat ini. Tapi aku juga bisa mengerti sih sebagai seorang ibu yang juga punya anak gitu ya. Kadang-kadang kita tuh terlalu memikirkan yang lain. Suami dipikirin, anak-anak dipikirin. Jadi kalau kita punya gejala dikit aja, kadang-kadang suka, ntar dulu deh gitu ya. Nanti dulu deh, yang penting tuh anak-anak dulu, yang penting tuh suami dulu. Padahal seorang ibu tuh juga penting, karena tonggaknya keluarga adalah ibunya. Harus sadar betul-betul ketika udah nggak enak, yuk ke dokter deh. Yuk dicek deh, jangan-jangan ini ternyata yang lebih parah lagi. Intinya pemirsa yang harus dijaga adalah kualitas darah dan kualitas pembuluh darah. Darah tidak boleh kental, darahnya harus sehat, supaya oksigen dan nutrisi bisa masuk sampai ke setiap sel di dalam tubuh. Senang liatnya seger ya, tapunya ya. Salam buat anak-anak ya bu, terus sehat. Eh, nanti kita ngobrol lagi ya kan ya. Ya, pemirsa, bagaimana caranya jika ingin menjaga kualitas darah dan kualitas pembuluh darah kita baik, kita akan bagi rahasianya setelah yang satu ini. Jadi tetap bersama kami dalam Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Go Healthy. Tadi kita sudah membahas permasalahan dan solusi mengenai penyakit jantung. Masalah kesehatan termasuk penyakit jantung ini sangat berhubungan dengan kualitas darah yang tidak baik. Jaga kualitas darah Anda dengan mengatur tekanan darah, gula darah, dan kolesterol dalam tubuh. Lalu bagaimana caranya agar kualitas darah kita tetap sehat? Kita lanjutkan pembahasannya. Segala penyakit itu pada akhirnya ujung-ujungnya darah. Kualitasnya itu loh, kaknya paling penting. Ya, darah dan pembuluh darah, pemirsa. Itu kan sesuatu yang ada di dalam tubuh. Kita nggak bisa melihatnya. Kita nggak tahu kondisinya sehat nggak darah saya, pembuluh darah saya bagus nggak. Satu-satunya cara ya adalah medical check-up yang rutin dan dijaga supaya selalu dalam kondisi terbaik. Jadi seperti saya selalu katakan bahwa ada empat pilar untuk menjaga supaya tubuh kita sehat. Yaitu satu adalah pola makan yang benar. Artinya tuh kurangi lemak, gorengan, santan. Kemudian pola olahraga yang benar dengan minimal 30 menit per hari atau 150 menit per minggu. Kemudian pola tidur yang cukup, yaitu 6 sampai dengan 8 jam per hari. Dan satu lagi adalah pola meministres dengan baik. Tapi satu yang harus kita ingat juga bahwa sekarang ini dengan banyaknya berbagai penyakit, teknologi juga berkembang. Ada yang namanya teknologi laser. Si teknologi laser ini bisa membantu, karena apa? Dia bekerja khusus untuk darah ya dan untuk pembuluh darah. Supaya apa? Supaya darahnya alirannya lancar, supaya darahnya tidak kental dan pembuluh darahnya menjadi sehat. Nah si teknologi laser ini dia bisa membantunya seperti apa? Pertama kita tahulah, apalagi orang-orang yang mungkin masih makannya juga, kacau balau, olahraganya kurang, tidurnya begadang dulu. Ngaku aja deh, ngaku aja. Stres, ya mungkin seperti ibu juga. Ada stress, supaya pembuluh darah juga mengalami gangguan. Nah itu tentu perlu bantuan. Teknologi ini dia bisa membantu, pertama untuk darah yang kental. Kan si dalah yang kental ini kan bisa karena kolesterol yang tinggi, karena gula yang terus-menerus, mengalir 24 jam. Tekanan darah yang tinggi juga bisa tuh. Bisa juga, tekanan darah yang tinggi. Dia ada satu mekanisme yang namanya mekanisme yang melancarkan aliran darah. Yaitu melalui mekanisme mencegah agregasi trombosit atau keping-keping darah yang cendung menempel itu dicegah. Lalu yang sudah menempel, ya dia diurei. Dia diurei, akibatnya apa? Aliran darahnya lancar. Lalu si kolesterol dan si gula yang membuat darah itu kental diapain? Diambil oleh si mitokondria, karena si nalasernya itu mengaktifkan mitokondria. Dia mengubah si kolesterol dan si gulanya itu menjadi energi. Akibatnya apa? Energi. Bertambah. Orang tersebut menjadi bertambah, kemudian aliran darahnya juga menjadi lancar. Dua mekanisme utama itulah yang membuat aliran darah menjadi lancar. Ingat loh, Kang Ronald, pemirsa, bahwa seluruh organ-organ vital kita harus mendapatkan aliran darah yang cukup, harus mempunyai pembuluh darah yang sehat. Dan mekanisme itulah yang bisa membantu sehingga oksigen, makanan bisa disantar. Sampai ke setiap sel ya? Di setiap sel. Nah, pemirsa, ini banyak yang tidak sadar di antara kita kalau darahnya itu kental. Betul. Sebetulnya, kita harus sudah curiga. Kalau misalnya gaya hidup kita belum sehat, kemungkinan darah kental kita itu tinggi. Iya. Dan, misalnya nih, yang bergadat, yang makanannya kacau, yang punya keturunan-keturunan, diabetes, hipertensi, mereka-mereka kan cenderung untuk menderita darah yang kental, cenderung mengalami gangguan pembuluh darah. Mereka-mereka, meskipun belum ada penyakitnya, mereka harus selalu mulai berpikir, tentu pola hidup yang sehat, tapi kalau belum sanggup, iya, gunakanlah teknologi. Intinya adalah, ketika darah kita kental, sebetulnya kita lagi menghitung hari. Kapan si darah kental itu akan membuat penyakit di tubuh kita. Sumbatan misalnya, sumbatan di jantung jadi serangan jantung. Di pembuluh darah otak jadi stroke. Kan kita nggak pengen dong, perasaan lagi sehat-sehat aja, tapi tiba-tiba terkena serangan jantung. Dan penyakitnya itu fatal, kalau stroke jantung itu udah fatal. Nah, makanya Pak Mirsa, seperti yang dibilang oleh Mas Boyke, yuk gunakan teknologi laser untuk melengkapi gaya hidup sehat yang sudah kita lakukan. Makan sudah dijaga, bagus. Tidur sudah cukup, lanjutkan. Olahraganya sudah rutin, pertahankan. Manajemen stresnya sudah dikeluar dengan baik, itu juga harus di-maintain terus. Tapi kan, sekali lagi, susah. Pasti ada bolong-bolong. Ada bolongnya, gunakan teknologi laser untuk melengkapinya. Nah, berbicara mengenai teknologi laser, sudah banyak masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan dan merasakan manfaatnya. Ini nih, kita lihat nih. Yuk, yuk. Terima kasih teknologi laser. Terima kasih teknologi laser. Berkah teknologi laser. Saya jadi kembali normal, saya pun bisa menggilari motor sekarang. Dan saya sekarang merasa lebih enak, merasa nyaman. Lagi enaknya ilang, kebasnya ilang, tangan juga membaik. Terima kasih teknologi laser untuk pemimpin laser untuk pemimpin laser. Begini loh pemirsa, penggunaan teknologi laser dalam dunia medis, ini sudah lumrah, sudah biasa. Karena memang penelitiannya ini sudah puluhan tahun. Dan juga jurnal penelitiannya juga sudah banyak. Jadi, kalau kita memiliki kesempatan untuk merasakan manfaat dari teknologi laser, kenapa tidak? Ya kan? Apalagi sekarang, sudah ada alat kesehatan yang lebih portable, praktis, ringkas. Seperti yang saya gunakan nih, pada pergelangan tangan kiri saya. Dr. Laser. Alat kesehatan yang menggunakan teknologi low level laser. Yang berfungsi untuk membantu tingkatkan kualitas darah kita. Aliran darah menjadi lebih lancar. Bahkan juga bisa membantu memberikan ketenangan, efek relaksasi. Sehingga tujuannya apa? Bisa membantu kita dan keluarga kita untuk terhindar dari serangan jantung. Dan dokter laser ini sudah hampir 10 tahun di Indonesia. Jadi, sudah banyak yang merasakan manfaatnya. Bagaimana dengan Anda? Nah, di layar Anda ini sudah ada nomor telepon yang tertera. Anda bisa foto dulu, atau Anda bisa hubungi kami sekarang juga. Sehingga Anda bisa mencegah serangan jantung, dan juga menjaga kesehatan Anda dan keluarga Anda. Terima kasih, Mas Panji. Nah, pemirsa ingat ya, jika Anda sekarang belum melakukan pola hidup sehat, atau sudah melakukan pola hidup sehat tapi belum sempurna, gunakan teknologi laser untuk melengkapinya. Nah, tapi mereka diingatkan juga, mereka-mereka yang memang sudah terkena penyakit, misalnya kena stroke, kena pasang ring, kena serangan jantung, dan sebagainya, ini juga bisa digunakan. Dan hebatnya lagi, teknologi laser ini bisa diminum bersamaan dengan obat dari dokter. Oke, informasinya disimpan dulu, Mas Boyke. Kita jadah dulu ya. Nah, ada masih berbagi informasi lainnya, makanya jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Zaman sekarang tidak terlalu menjadi masalah. Apakah Anda darah biru atau bukan darah biru? Yang menjadi masalah adalah ketika darah Anda tidak sehat. Nah, ketika darah Anda tidak sehat, tinggal tunggu gangguan kesehatan akan mampir. Bukan menakut-nakuti, tapi memang itu faktanya. Betul, karena memang kualitas darah itu menjadi sangat amat penting. Coba kalau misalnya dibarengi sama apa yang tadi Mas Boyke sudah jelaskan. Ada gula yang tinggi, ada kolesterol yang tinggi. Betul sekali ya, kalau tadi kita sudah mengajak masyarakat untuk yang mereka-mereka punya faktor resiko, nah sering ditanya juga teknologi laser ini bisa membantu enggak bagi mereka-mereka yang sudah mengalami serangan jantung ataupun serangan stroke. Oh tentu, bisa berulang kan soalnya juga. Karena kita menghindari stroke berulang, karena kalau stroke berulang, stroke yang selanjutnya itu bisa mengambil nyawa. Serangan jantung misalnya juga ringnya jangan sampai nambah lah. Silahkan Anda makan obat dari dokter, karena si teknologi laser ini bagusnya adalah dia bisa dipakai bersamaan dengan obat-obatan yang diberikan oleh dokter untuk diminum. Biasanya itu dosis obat-obatannya itu akan turun sendiri ya, karena aliran darahnya kan menjadi lebih baik. Pembuluh darahnya menjadi lebih baik. Sehingga dosis obatnya juga bisa turun. Tapi tentu yang menurunkan dosis obatnya itu tentu harus dokternya. Lalu bagaimana dengan mencegah untuk komplikasinya? Itu juga bisa. Jadi kalau sudah yang tadi pencegahan, pengobatan, nah ini mencegah terjadi komplikasi atau rehabilitasi ya. Jangan sampai yang sudah kena diabetes, kena gangren, sehingga harus diamputasi. Jangan sampai yang sudah kena stroke, tambah lagi stroke, tambah lagi pikun. Dengan aliran darahnya menjadi lancar juga kepikunannya juga akan bisa dicegah. Jadi bisa dipakai di dalam tiga status kesehatan ya. Buat pencegahan bisa, pengobatan bisa, dan buat rehabilitasi. Nah inilah kemajuan teknologi yang sebenarnya harusnya juga kita manfaatkan. Khususnya bagi mereka-mereka yang memang punya resiko terkena penyakit, yang sudah sakit, atau mencegah komplikasi. Jangan sampai terjadi yang lebih parah. Jadi pemirsa, memang penyakit itu menakutkan. Tapi The Go Healthy kami selalu menawarkan solusinya. Salah satu solusinya yang kami tawarkan adalah teknologi laser. Nah ini ada banyak cerita dari teman-teman yang sudah menggunakan teknologi laser. Termasuk yang sudah pernah datang ke studio. Ada ceritanya banyak, ada yang kemudian sekarang tuh merasa punya kehidupan baru, tenaganya berlebih, kemudian juga merasa bahwa tidurnya enak. Yang paling penting mendapatkan kesempatan kedua untuk hidup. Kita lihat yuk, ini dia videonya. Terima kasih teknologi laser. Terima kasih teknologi laser. Nama saya Dia Eravati, saya pernah mengalami stroke tahun 2016. Kemudian saya juga mengalami diabetes dan darah tinggi. Berkat teknologi laser, saya jadi kembali normal. Saya pun bisa mengendari motor sekarang. Jadi tangan tadi tidak hanya sebatas ini, sekarang sudah normal kembali. Kaki pun tadinya susah untuk diangkat. Sekarang sudah bisa mengangkat kaki dengan baik. Dan teknologi laser betul-betul membantu aktivitas saya setiap hari. Ih, senangnya ya. Senangnya. Terharu aku. Begitu banyak yang sudah terbantu dengan teknologi laser ini. Terharu loh, lihatnya. Ya, pemirsa, jika Anda juga punya pengalaman bagaimana teknologi laser bisa menjaga kesehatan Anda, memperbaiki kualitas hidup Anda, ayo boleh kami undang ngobrol di sini silahkan ya. Senang deh kayaknya. Kita kan pengalaman Anda juga mungkin kirimkan cerita-ceritanya ke kita juga boleh. Termasuk juga mungkin ada yang mau cerita lebih banyak lagi soal teknologi laser ini. Ada Mas Panji. Pemirsa, ketika Anda sudah menyaksikan perbincangan kita pada hari ini, Anda akan semakin sadar bahwa jantung ini adalah organ vital yang penting dalam tubuh kita. Dan saya yakin Anda juga sudah tahu. Tapi mungkin secara tidak sadar, kita melakukan kebiasaan-kebiasaan, tindakan-tindakan yang kita anggap normal. Tapi ternyata malah mencemari darah kita dan akhirnya bisa mengganggu kesehatan jantung kita dan berujung pada mimpi buruk serangan jantung. Oleh karena itu, Pemirsa, kami setiap hari hadir di hadapan Anda untuk mengetuk pintu Anda, pintu hati Anda, supaya Anda bisa menjaga kesehatan jantung Anda, menjaga kesehatan Anda dan keluarga Anda. Supaya apa? Supaya Anda bisa tetap melihat senyum lebar dari keluarga Anda. Yuk, kita jaga kesehatan jantung kita dengan mengubah pola hidup menjadi lebih sehat, konsumsi obat obatan jika memang dibutuhkan, dan manfaatkan alat kesehatan yang tepat yang telah terdaftar resmi di pemerintah. Dr. Laster, Anda bisa menghubungi nomor telepon yang tertera pada layar Anda, atau Anda juga bisa kunjungi website resmi kami, sehingga Anda bisa dapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana caranya Dr. Laster ini bisa bantu kesehatan darah Anda, kesehatan jantung Anda, dan juga keluarga Anda. Jangan lupa loh, bahwa kualitas darah akan menentukan kualitas hidup kita. Pemirsa, ini Tantri aku mau kayak guru ah. Mau kasih tugas. Aduh, coba. Pemirsa, saya kasih tugas ya, coba tolong medical check up. Supaya kita tahu bagaimana kondisi tubuh kita. Supaya kita tahu bagaimana kualitas darah dan pembuluh darah kita. Buat Anda yang sudah rutin medical check up, bagus. Buat Anda yang sudah lama tidak medical check up, ayo di cek. Lebih baik tahu kondisi tubuh kita, biar bisa dapat penanganan yang tepat. Daripada merasa sehat-sehat saja, tiba-tiba hal buruk terjadi. Atau ketakutan, mau medical check up, ketakutan terketahuan. Mending kita tahu kondisinya, betul kan Mas Boyka? Saya ingatkan kembali bahwa darah kita, itu adalah nyawa kita. Dan darah itu tergantung daripada aliran darah dan pembuluh darah kita. Harus sehat kalau pengen kita sehat sampai tua. Mas Boyka, terima kasih banyak ya, sudah berbagi bersama kita. Terima kasih juga kepada Anda pemisah yang selalu setia untuk menonton kami di Go Healthy. Jangan tepat, hidup sehat.